. Sebanyak 471 warga dari 6 desa di Kabupaten Kudus terpaksa mengungsi. Mereka mengungsi setelah banjir yang terjadi semakin meluas dan genangannya juga semakin meningkat. Jika sebelumnya yang mengungsi hanya dari 4 desa, yakni Desa Payaman, Tanjung Karang, Gulang dan Jati Wetan, kini ada tambahan 2 desa lagi, yakni Desa Karangrowo dan Jetis Kapuan, kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Mundir. Sehari sebelumnya, yakni Sabtu, 4.03 pukul 17 waktu Indonesia Barat, kata dia, jumlah pengungsi 396 jiwa, maka pada minggu 5.03 pukul 8 waktu Indonesia Barat bertambah menjadi 471 jiwa. Ratusan pengungsi tersebut, kata dia, ada yang mengungsi di balai desa, gedung PKK setempat, serta ada yang mengungsi di tempat ibadah seperti gereja dan kelenteng. Sementara dapur umum yang disiapkan, imbuh dia, ada yang di balai desa Payaman, Gulang, Jati Wetan, masjid dan gereja, pasokan logistik bahan makanan, kata dia, ada yang dipasok dari BPBD, serta ada yang dari pemerintah pusat, provinsi serta dinas sosial kabupaten. Untuk memastikan kesehatan para pengungsi, maka dilibatkan tim kesehatan dari Puskesmasjati, Jepang, Ngemplak dan Mejobo yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi secara periodik. Data pengungsi akan terus dimutahirkan, terlebih curah hujan cenderung naik dan turun. Ujarnya, untuk desa terdampak banjir di kecamatan Mejobo, yakni desa Temulus, Payaman Gulang, dan Golan Tepus. Sedangkan di kecamatan Jati ada desa Tanjung Karang, Jati Wetan dan Jati Skapuan, kemudian di kecamatan Undaan meliputi desa Ngemplak, Karang Rowo, Undaan Lor dan Wates. Ada pun jumlah rumah tergenang banjir sebanyak 1.977 rumah yang tersebar di kecamatan Jati, Undaan, dan Mejobo. Sedangkan areal persawahan yang terdampak mencapai 4.924 hektare yang tersebar di lima kecamatan, yakni kecamatan Mejobo, Jati, Undaan, Jekulo, dan Kaliwungu.